Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi kali ini kita masih membahas kelas 11 tentang sistem imunitas pada materi pengolongan darah dalam sistem imunitas oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah pengolongan darah dapat didasarkan oleh yang pertama sistem ABO dipengaruhi faktor antigen dan antibody darah yang kedua ada sistem resus dipengaruhi oleh faktor antigen protein resus sekarang kita bahas tentang perbedaan aglutinogen dengan aglutinin aglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit aglutinin adalah antibody yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan aglutinogen yang berbeda dari aglutinogen yang terdapat pada darah hal ini akan menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan nah sekarang kita lihat tampil ya golongan darah sistem ABO golongan darahnya itu dilihat ada tidaknya antigen sesuai namanya kalau antigen A maka golongan darahnya A kalau dia punya antigen A maka dia anti terhadap B B kecil kemudian golongan darah B antigennya B anti terhadap A kecil golongan darah AB mempunyai antigen A dan B golongan darah O tidak mempunyai antigen sehingga mempunyai antibody anti A kecil dan anti B cara penentuan golongan darah yang pertama jika darah ditetesi anti serum A antiserum A ya artinya ini adalah A kecil nah bila terjadi penggumpalan maka A besar ketemu dengan A kecil maka terjadi penggumpalan berarti golongan darahnya A atau AB tidak terjadi penggumpalan berarti tidak ada A besar maka golongan darahnya B atau O yang kedua jika darah ditetesi dengan serum anti B berarti B kecil terjadi penggumpalan karena B kecil ketemu dengan B besar maka golongan darahnya adalah B atau AB jika tidak terjadi penggumpalan atau agglutinasi maka golongan darahnya A atau O oke untuk golongan darah sistem resus golongan darah RH positif faktor resusnya positif RH negatif faktor resusnya negatif oke sekarang kita bahas tabel kecocokan golongan darah pada transfusi darah golongan darah A ke A bisa A ke B tidak bisa A ke AB tidak bisa A ke O bisa B ke A tidak bisa B ke B bisa B ke AB tidak bisa B ke O bisa jadi dari semua tabel yang ada maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah kita sebut sebagai donor universal sedangkan resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah nah selanjutnya kita bisa melihat pada kenyataannya transfusi darah dari golongan darah berbeda sangat dihindari karena menimbulkan resiko yang besar jadi bisa terjadi agglutinasi oke demikian tadi materi tentang penggolongan darah dalam sistem imunitas selanjutnya kita akan membahas gangguan pada sistem imun jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh